Al-England 2023 Codera tak menghalangi Mohd Ahsan menyelesaikan laga final Al-England 2023 Melawan Fajar Alfian Muhammad Rian Adianto Minggu malam WIP Sang partner Hendra Setiawan Lantas mengungkap Alasan Baba sedikit memaksa Melawan Codera Sebagaimana diketahui Pada saat poin 14.20 Di side kedua Ahsan mengalami cedera pada alutunya Dia terlihat tidak mampu berdiri Dan menyelesaikan laga Di utiliti arena berimiham Inggris tersebut Dokter diminta untuk mengecek Kondisi Ahsan Wasid yang memimpin final Al-England 2023 itu Bahkan hampir mengumumkan Ahsan Hendra Mundur dari pertandingan Namun Baba memaksa bermain Pertandingan yang menyelesaikan Satu poin bagi Fajarian itu Akhirnya dilanjutkan Sirfi sempat dikembalikan oleh Ahsan sekali sebelum akhirnya Dengan sengaja dimatikan Untuk memberi kemenangan bagi Sang Junior 21-14 Setelah di set pertama Berakhir 21-17 Usai laga Hendra menunturkan Belum tahu seperti apa Kondisi Ahsan Namun Dia memberi tahu Mengapa pemain Asal Sumatera Selatan itu Memaksa tampil di akhir-akhir laga Demi kemenangan Fajarian Saya belum tahu Seberapa parah cedera Ahsan Tapi Coba ditekuk-tekuk Lutut kirinya memang agak sakit Ujar Hendra Akan tetapi Kami memutuskan Untuk lanjut dulu Karena sudah poin 20 juga Kalau ditek Menyerah saat tinggal Satu poin lagi Rasanya kan Tidak enak Lanjut Ahsan Sementara itu Dokter PBSI Dokter Grace Juselini Corleza Mengatakan Terjadi pembekakan Pada lutut kiri Ahsan Namun hingga saat ini Memang Belum ada penanganan yang lebih Selain dengan Kompres S Serta obat anti nyeri Dan peradangan Ahsan akan secepatnya Terbang kembali ke Indonesia Untuk melakukan Pemirisan lebih lanjut Setibanya di Jakarta Cedera Yang Dialaminya itu Segera ditek Lebih lanjut dengan Pemirisan MRI Bagaimana menurut kalian guys Salam khabar